Kepakaran juga melanda toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di jalan pembangunan desa Mulyo Rojo, Sunggal, Deliserdang, Sumatera Utara. Dinas pemudam kebakaran Deliserdang dan Kota Medan mengerahkan 4 mobil pemadam. Ramainya warga serta banyaknya material mudah terbakar membuat ketugas sedikit kesulitan untuk proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat kosletik listrik. Kebakaran yang terjadi pada Kamis petang hingga malam membuat pemilik tempat usaha historis dan nyaris pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.